Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Polda D.I.E. menangkap pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Turisleman. Pelaku yang berjumlah dua orang ditangkap dalam pelariannya di Bogor, Jawa Barat. Dua orang pelaku mutilasi di Turisleman berhasil ditangkap petugas di Treskrimum Polda, daerah istimewa Yogyakarta. Masing-masing berinisial W merupakan warga asal Magelang serta RD yang merupakan warga Jabodetabek. Polisi juga berhasil mengungkap identitas korban yang merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Korban ini berasal dari Pangkal Pinang Riau dan sebelumnya dilaporkan hilang di Posek Kasihan Bantul beberapa hari lalu. Korban dibunuh dan dimutilasi di indekos pelaku yang ada di wilayah Triharjo, Sleman. Potongan tubuh korban kemudian dibuang di beberapa lokasi. Untuk pelaku bukan, satu karyawan salah satu kuliner di Jogja, kemudian yang kedua orang Bogor itu ya menjual kue lah. Korban tersebut atas nama inisial R ya yang bersangkutan adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Korban pembunuhan disertai mutilasi di Sleman, Yogyakarta diduga merupakan warga Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung berinisial R. Hingga saat ini keluarga korban mengaku belum ada keterangan hasil otopsi dari pihak kepolisian. Saat ini keluarga masih menunggu keterangan serta informasi resmi dari polisi terkait dengan hasil otopsi. Sementara kakak R atau kakak korban sudah berada di Sleman untuk memastikan hasil pemeriksaan polisi terhadap potongan tubuh korban yang ditemukan. Kita masih menunggu hasil dari polisian di Jogja. Abang korban kan sudah di sana, jadi kita dapat info. Diduga mengarah ke Ridho. Lebih lengkap soal kasus pembunuhan disertai mutilasi di Sleman, Yogyakarta, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Michael Aryawan di sana. Michael, selamat pagi. Sejauh ini apa motif dari pelaku pembunuhan korban di Sleman ini? Selamat pagi, Valen dan Saudara. Untuk motif dari kasus mutilasi di Sleman, Yogyakarta memang belum diungkapkan secara gamblang oleh pihak kepolisian. Karena para tersangka baru ditangkap kemarin di Bogor dan kemudian dibawa ke Jogja sehingga memang masih butuh waktu untuk melakukan pendalaman terhadap keduanya. Namun polisi hanya memberi keterangan bahwa di antara para pelaku ini, kedua pelaku ini dengan korban tampaknya mereka saling mengenal. Namun sejauh apa kedekatan mereka memang belum bisa diungkapkan oleh pihak kepolisian. Nah pada hari ini, pada Senin ini kami masih menanti dari Awak Media rencananya akan dilakukan rilis kedua terkait motif yang dilakukan terhadap para pelaku ini, Valen. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa hubungan dari pelaku dan korban? Lantaran keterangan Anda tadi juga menyebutkan bahwa pelaku dan korban ini saling kenal begitu. Tapi kalau melihat daripada jumlah tersangka yang saat ini memang sudah ditangkap oleh polisi, ada dua orang, ini apakah ada dugaan pelaku lainnya istilahnya penambahan tersangka kemudian hari? Dan bagaimana pengembangan penyidikan polisi sampai dengan detik ini? Ya terkait adanya kemungkinan penambahan tersangka memang masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Namun informasi yang diberikan oleh polisi bahwa para tersangka ini, kedua tersangka ini melakukan pembunuhan di kamar kontrakan di wilayah Triharjo Sleman. Dan di saat itu memang belum ada saksi yang bisa memberi keterangan apakah di malam kejadian mereka berkumpul di tempat itu. Karena memang informasi dari ibu kos, pemilik kos bahwa sering kamar kontrakan itu didatangi oleh beberapa teman pria dari para tersangka ini. Namun waktu kejadian belum bisa dipastikan. Nah ini yang masih terus, kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka baru. Namun yang pasti eksekusi terhadap korban dilakukan di kamar kontrakan, Palen. Baik, terima kasih atas laporan Anda Jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan langsung dari Sleman, DIY.